Halo semuanya, kembali lagi di Wugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang membeli meriam utama untuk KCR60 TNI AL. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, meriam kaliber 57mm sejak dekade 80-an telah identik dengan sistem senjata utama pada kapal cepat rudal atau KCR TNI AL. Yakni, dimulai pada adopsi meriam BOPOS 57MK1 di KCR Mandau kelas buatan Korea Selatan, kemudian berlanjut pada generasi KCR dari EPB57 Series dengan menggunakan BOPOS 57MK2. Dan yang terbaru, instalasi BOPOS 57MK3 pada KCR 60M produksi PT PAL Indonesia. Bagi sebagian orang yang memperhatikan hal ini, tentunya menjadi pertanyaan mengapa meriam kaliber 57mm mendominasi sebagian senjata pada haluan di sebagian besar KCR TNI AL. Mendapat keterangan dari Laksmana Madia TNI Njud Jarod, selaku General Manager Teknologi and Quality Assurance PT PAL Indonesia, pada kapal-kapal TNI AL, pemilihan peralatan penjataan berdasarkan pada permintaan user yang disesuaikan dengan misi operasi kapal. Pemilihan meriam sudah diperhitungkan dampaknya terhadap platform kapal, terutama pada bobot dan spacenya. Jenis penjataan akan mempengaruhi struktur dan berat kapal. Semakin berat main gun atau meriam utama, maka semakin tinggi bobot kapal sehingga akan berpengaruh pada kecepatan dan kestabilan kapal. Penetapan jenis meriam utama pada kapal perang berdasarkan fungsi spesifikasi teknis yang diterapkan oleh TNI AL. Namun, belakangan ada kabar bahwa desain KCR 60 untuk TNI AL akan mengadopsi meriam pada haluan dengan kaliber yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, KCR 60 yang dibangun oleh galangan swasta nasional PT. Verlindo Marin, rencananya akan dipasang dengan meriam super rapid gun kaliber 76mm. Meski pasaran meriam kaliber 76mm didominasi oleh otomelara buatan Leonardo Italia, tetapi ada penawaran lain di kaliber yang sama seperti MKE 76mm produksi makin kimye industrial MKE manufaktur pesenjataan Turki. Tidak itu saja, ada juga Cina pada H atau PJ26 produksi Cina First Heavy Machine Group Corporation. Dengan penggunaan rudal jelajah antikapal Atmaca dan combat manajemen sistem CMS Advan yang dipasok oleh perusahaan Turki, Havelsan, maka bukan tak mungkin bila MKE 76mm yang kelak dipasang untuk KCR 60 produksi PT. Valindo Marin. Peningkatan spesifikasi pada kaliber meriam di KCR TNI AL boleh jadi juga mempertimbangkan tren dan kebutuhan. Sebut saja, angkatan laut Singapura yang akan memasang otomelara 76mm pada VLS 60 Patel Viesel yang notabene head-to-head dengan KCR 60 kelas TNI AL. Meriam 76mm punya kelebihan jarak tembak yang lebih jauh, sementara meriam 57mm punya kelebihan pada Red Outfire yang lebih tinggi. Ini artinya jumlah perlu yang ditembakkan dalam 1 menit 220 perlu untuk meriam kaliber 57mm, sedangkan 120 perlu untuk meriam kaliber 76mm. Dengan demikian, meriam kelebihan 57mm lebih baik untuk fungsi safe-dependent and anti-air warfare atau AAW. Oke, itulah di pembahasan tentang memilih meriam utama untuk KCR 60 TNI AL. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!